Aku sih seneng banget ya, bisa akhirnya satu judul bareng Wilona. Ini juga pengalaman pertama aku, main sinetron. Dan aku juga banyak nanya sama Wilona nih, gimana sih acting gitu, banyak belajar acting gitu. Banyak belajar memahami karakter, gimana cara untuk berekspresi gitu. Kamu disini jadi siapa? Aku disini jadi Lala juga. Oh jadi Lala. Ini penampilan dia nih kalau lagi jadi Lala. Oh oke, jadi sahabatnya Wilona. Jadi sahabatnya Wilona. Wilong melihat kakak sendiri tadi breaknya gimana? Kadang-kadang agak-agak lucu gitu ya, gara-gara kita tuh saling tau karakter kita masing-masing kan. Jadi saat kita lagi breakting dengan karakter kita masing-masing tuh kayak kita berdua suka kayak sama-sama geli sendiri ngeliatin lah ya. Kayak maksudnya kakak aku bisa pendiem nih. Tapi nanti tiba-tiba actingnya misalnya, lu jangan gitu dong gitu kan jadi kayak bukan dia gitu. Tapi oke, keren-keren. Buat orang yang baru pertama kali banget terjun acting di sinetron pertama, perdana, ikut syuting. Tapi menurut aku kakak aku udah jauh lebih bagus. Apa sih biasanya kamu ajarin ke Lala? Kan dia kan tadi baru. Kalo awal-awal tuh paling aku cuma kasih tau doang ke dia. Kayak misalnya intinya kalo masih baru-baru itu yang penting kita hafal dialog cepet. Karena kan kita gak mau menghambat orang juga lama. Terus paling aku ajarin juga kayak misalnya dialog itu gak harus selalu sama persis. Kita bisa baca intinya aja. Aku kasih tau cara blocking. Terus angle kamera. Karena kan syuting tuh beda sama kita ngobrol biasa kan. Kita ngobrol biasa langsung begini. Syuting mungkin agak dicolong-colong atau gimana. Jadi kayak aku ajarin kayak gitu. Selebihnya dia mengembangkan sendiri lah karakternya. Ada kesulitan gak? Kesulitannya ya pasti karena ini karakternya bertolak belakang sama karakter diri aku. Aku kan sebenernya aslinya pendiem gitu kan. Sementara disini aku jadi orang yang lebih cerewet gitu. Jadi itu kayak tantangan baru buat aku gitu. Terus juga sebelumnya aku kan grogi banget nih depan kamera. Sementara kalau syuting kan acting di beberapa kamera nih langsung nge-shoot kita gitu. Itu juga tantangan sih gimana cara ngatasin groginya. Nah cara mencerewet tanggiri itu gimana? Maksudnya belajarnya gimana sih? Oh ceng-ceng sendiri lah atau gimana? Aku cuma kayak berpikiran kalau di adegan ini aku tuh bukan lala yang biasa sehari-hari. Ini aku lala yang cerewet gitu. Jadi aku kayak oh berarti aku harus menunjukkan karakter aku yang cerewet gimana sih gitu. Satu rumah satu kerjaan makin kompak gak sih? Gimana nih? Pastinya sih ya lah ya. Karena kayak dirumah pun juga kadang-kadang kita masih ini kan. Masih kayak ngebahas kerjaan. Kadang juga kita masih ngerjain kerjaan-kerjaan lain. Kayak youtube, endorse dan lain-lain. Jadi pastinya makin kompak iya. Terus lebih banyak waktu bareng juga iya. Cuma ya apa ya, seru sih ya. Seru kerja bareng tuh ya. Lebih santai lah gitu. Ya kita udah saling tahu. Uuuuh. Uuuuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax